BAB 406, API YANG MEMBAKAR-MEMBAKARKU Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang, bahasa Indonesia, www.novelhal.com Pembaruan tercepat dari BAB terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Di bawah arahan Wu Jun, Orkestra Pilharmonik menyelesaikan pertunjukan overture tahun baru Meskipun karya ini agak kuno bagi orang Cina, bagaimanapun juga, bagian melodinya sangat familiar Selain itu, aransemen Wu Jun cukup-cukup dengan penuh perhatian Tepuk tangan meriah segera terdengar di akhir musik, yang merupakan lagu pembuka yang bagus Wu Jun menyelesaikan lagu pembuka, turun dari panggung dan kembali ke tempat duduknya Titik-titik-titik Di bawah pengenalan pembawa acara, Paul Lange naik ke panggung dengan tepuk tangan Paul Lange menyiapkan pendahuluan untuk Simfoni D yang mengejutkan di abad lalu Yang digubah oleh Hufman, Bapak Simfoni terkenal dari Hongaria Bagi Lange, meskipun kali ini dia tidak menggunakan orkestra dari negaranya sendiri Sebagai konduktor terkenal, orkestra manapun dapat memainkan level yang luar biasa di bawah komandonya Titik-titik-titik Di ruang teater nasional, alunan musik yang berirama dan bertenaga terdengar Hampir semuanya digerakkan oleh keunikan musik orkestra yang tak terlukiskan Dan dengan mudah dibawa ke dalam emosi yang ingin diungkapkan oleh sang seniman Huang Yao berkata dengan gembira, Master Lange benar-benar hebat Pendahuluan untuk The Sok Simfoni telah banyak diubah Skor dan skor aslinya telah banyak berubah Master adalah master, bagaimana mungkin itu bisa begitu sempurna Ada ruang untuk modifikasi dalam skor Yu Chuen berkata, tentu saja, tidak ada kemampuan unik untuk memahami musik Beraninya kau menyebut dirimu seorang musisi master Benar sekali, Huang Yao mengangguk dan menoleh ke yang lain dengan wajah sedih Alangkah baiknya jika aku memiliki guru kelas dunia seperti itu sebagai guruku Murid Lange, hei, keluarlah dan katakan lebih banyak wajah Yu Chuen berkata sambil tersenyum, itu bukan tidak mungkin Setelah kamu lulus dari perguruan tinggi kami Lihat apakah kamu dapat mendaftar untuk studi pasca sarjana di Konservatorium Musik Humaria Apakah kamu akan menjadi murid Paul Lange saat itu? Petik 2, Huang Yao mendengar senyum pahit dan berkata Aku hanya ingin memikirkannya Jangan bicara tentang musisi master seperti Lange dan Bren Bahkan jika Profesor Jiang dari perguruan tinggi kami menerima saya sebagai murid Saya bisa bermimpi dan bangun Hahaha, Yu Chuen dan Ding Ling Ling cemberut dan tersenyum ketika mereka mendengar ini Titik-titik-titik Di bawah arahan Lange, orkestra pilharmonik menyelesaikan sejumlah frasa indah dengan melodi Shocking symphony Dengan pengalaman panggung yang luas, Lange dengan mudah membawa Ben ke keadaannya sendiri Segera setelah Ben menyelesaikan frasa terakhir, suara itu tiba-tiba berakhir Dengan tepuk tangan meriah dari penonton, Lange menghela napas lega Meskipun efeknya tidak sempurna, ia mencapai efek yang diinginkan Pertunjukan berikutnya masih disutradarai oleh Paul Lange Seorang penyanyi wanita asing melangkah ke atas panggung untuk menyanyikan cuplikan opera Eropa yang terkenal Dengan keterampilan menyanyinya yang luar biasa, ia juga mendapat tepuk tangan Penyanyi wanita itu selesai bernyanyi dan melangkah keluar panggung sambil tersenyum Pemegang rekor wanita itu tersenyum, silakan nikmati di bawah ini Penyanyi tenor terkenal Hans Kuhn dari Swiss membawakan saya cuplikan opera terkenal Fever dan kobaran api yang berkobar membakar saya Dalam ledakan tepuk tangan, seorang penyanyi pria yang kuat naik ke atas panggung Ia tersenyum dan mengangguk kepada Paul Lange Lange mengangguk sebagai tanggapan dan melambaikan tongkatnya, dan Ben segera memasuki Awal lagu, titik-titik-titik Banyak penonton yang cerdas menunjukkan sedikit ekspresi gembira di wajah mereka Mengetahui bahwa lagu ini adalah lagu terkenal dalam nyanyian profesional barat Banyak orang tidak menyangka bahwa mereka dapat menikmati lagu terkenal ini di sini Huang Yao berkata dengan ekspresi sedikit bersemangat Ha, Hans Kuhn juga ada di sini Aku tidak menyangka dia akan menantang lagu yang begitu sulit malam ini Kamu pasti tahu bahwa ada 10 C tinggi berturut-turut dalam lagu ini Ketika Ding Ling Ling mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi penasaran Dan menatap Yu Chuen yang berkata, sepupu Apakah lagu ini sulit? Yu Chuen berkata, tentu saja sulit Lagu ini adalah salah satu repertoire yang disimpan oleh mendiang Raja Tenor Eropa Costa Dan ketika Costa masih hidup, dia tidak sering bernyanyi Dan dia bahkan tidak bisa bernyanyi di usia tuanya Sekarang, karena lagu ini tidak untuk siapapun untuk dibandingkan Hans Kuhn di atas panggung adalah penyanyi harta karun nasional Swiss Dan sekarang siapapun di dunia yang dapat menyelesaikan lagu ini dapat menghitungnya dengan satu tangan Han Kuhn pasti salah satunya Ding Ling Ling penasaran ketika dia mendengar kata-kata itu Apakah tidak ada penyanyi di Tiongkok yang bisa melakukannya? Saya ingat ada banyak penyanyi di Tiongkok yang memiliki suara yang sangat tinggi Sepertinya Gao Xuan dan Cool BR Band memiliki suara yang sangat tinggi Bukankah begitu? Bukankah mereka baik-baik saja? Yu Chuen belum mengatakan apapun Huang Yao menyela, sepupu Ling Ling Kamu bukan mahasiswa musik profesional jadi kamu tidak mengerti Sebenarnya, banyak orang bisa menyanyikan treble Tetapi itu bukan treble kelas dunia yang sebenarnya Karena tenor kelas dunia memiliki resonansi dada saat menyanyikan nada tertinggi Tingkat kesulitannya sangat sulit Penyanyi pop yang kamu katakan Saat menyanyikan tenor Sebenarnya adalah sejenis suara semi-palsu Selama mereka sedikit berbakat Setelah berlatih dalam jumlah tertentu Mereka sebenarnya bisa dicapai Tetapi jika kamu ingin mencapai tingkat kesulitan tinggi Kosta, maka itu sangat sulit Kalau tidak Kosta tidak dapat diberi julukan batas manusia Tentu saja di lapangan Kun, ini juga sangat kuat Pada dasarnya sangat dekat dengan Kosta Bagaimana Ding Ling Ling bisa memahami komentar profesional seperti itu Tetapi melihat Huang Yao dan sepupunya sangat menghormati Kun Saya percaya bahwa level orang ini tentu saja tidak tinggi Pada saat ini Hans Kun berdiri di depan mikrofon Dan dengan keterampilan menyanyinya yang luar biasa Ia dengan mudah menunjukkan lagu yang mengagumkan ini Dan ia juga menantang sepuluh keterampilan menakjubkan Hai Che di tengah Yang tentu saja mengejutkannya Tepuk tangan dan sorak sorai alami dari semua penonton di lapangan tampaknya meledak Setelah mendengarkan treble ini Zhang Yu menganggukkan kepalanya dan berkata Ini keterampilan yang luar biasa Orang ini dapat menyanyikan sepuluh Hai Che berturut-turut Dan itu masih merupakan gaya lompatan murni Ini benar-benar sulit Ada penyanyi domestik yang bisa bernyanyi Wu Jun berpikir sejenak Dan berkata Lakukan di Tiongkok Seseorang juga bisa bernyanyi Tetapi nadanya habis Dan Anda dapat mendengar sedikit resonansi dada Tetapi kedengarannya tipis dan hanya sedikit Wang Mingqi menyela Kami masih memiliki celah dalam pengembangan bakat vokal di Tiongkok dan internasional Namun, hal semacam ini juga tergantung pada bakat Tetapi dalam hal rasio populasi Tiongkok harus memiliki bakat vokal Hanya sulit ditemukan Dia sudah selesai bernyanyi Zhang Yu tiba-tiba bertepuk tangan Wu Jun dan Wang Mingqi juga bertepuk tangan dengan terkondisi Wu Jun menarik napas dalam-dalam Berdiri sambil bertepuk tangan Memandang Wang Mingqi di sekelilingnya Dan berkata Ayo pergi Sudah waktunya bagi kita Wang Mingqi juga mengangguk Dan berdiri Menyelesaikan pakaiannya Zhang Yu menunjukkan ekspresi aneh ketika dia melihat ini Dan berkata Kakak Wang Mengapa kamu mengadakan pertunjukan Wang Mingqi mendengar ekspresi terdiam dan berkata Aku benar-benar meyakinkanmu Kamu mengadakan pertunjukan tetapi belum melihatnya sama sekali Ada satu solo pianoku di bawah ini Zhang Yu mendengar ini dan membuka daftar program di tangannya Memang tertulis di atasnya bahwa piano itu solo Dan matahari bersinar di karamai Penampil Wang Mingqi Zhang Yu hanya tahu bahwa Wang Mingqi adalah direktur artistik orkestra pilharmonik Dia tidak menyangka bahwa dia telah memainkan piano dengan dua kuas Ketika Zhang Yu mengalihkan pandangannya dari daftar program Dia mendapati bahwa Wang Mingqi dan Wu Jun telah melangkah ke atas panggung Titik 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 Kun dan Lange memberi hormat kepada tepuk tangan penonton Dan berjalan meninggalkan panggung bersama Sambil mengangguk bersama Wu Jun dan Wang Mingqi yang naik ke atas panggung Titik 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 Wu Jun dan Wang Mingqi naik ke atas panggung bersama Dan memberi hormat kepada penonton di bawah laporan pembawa acara Wang Mingqi datang ke piano untuk duduk dan Wu Jun naik ke podium Wu Jun mengarahkan band dan memasuki awal lagu Gaya musik minoritas yang kuat segera menyerbu penonton Dan semua orang di antara penonton sangat cerah Wang Mingqi memainkan lagu piano yang terkenal dengan asteris 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 Seperti awan yang mengalir Ini adalah pertama kalinya Zhang Yu melihat Wang Mingqi tampil di atas panggung Tentu saja itu cukup segar Titik 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 Musik piano yang penuh kasih sayang melayang di aula Beberapa gadis juga sangat mendengarkan Ding Ling Ling tiba-tiba berkata Lagu piano ini sangat bagus Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya Huang Yao berkata Jangan bilang kamu mendengarkannya sesekali Kita jarang mendengarkannya secara profesional Saat aku mengikuti ujian piano Aku memasukkan lagu ini ke dalam partitur Tetapi aku hanya melihatnya dan merasa terlalu sulit Aku tidak memainkannya Aku tidak menyangka kedengarannya begitu bagus Yu Chuen berkata Sebenarnya, negara kita memiliki banyak musik rakyat yang bagus Setiap hari orang-orang terobsesi dengan lagu-lagu terkenal di dunia Tetapi mereka mengabaikan musik rakyat yang indah di sekitar mereka Ding Ling Ling berkata Aku akan menuliskan judul Sunlight Shining on Karamai Simpan dan lupakan saja Kembali dan unduh ke ponselmu untuk mendengarkannya Titik-titik-titik Para musisi asing di atas panggung Tidak menyangka akan mendengar alunan musik yang begitu indah secara tiba-tiba Tentu saja Mereka berbisik-bisik dan berbicara Lange berkata Lagu piano ini kedengarannya sangat indah Ross juga mengangguk Saya selalu berkata Jangan meremehkan musik negara manapun Setelah pertunjukan Saya harus membawa lembaran musik untuk belajar di luar negeri Percayalah bahwa lagu piano ini harus diadaptasi Itu harus terdengar sangat menarik Titik-titik-titik Di atas panggung Wang Mingqi telah tenggelam dalam musik Dan musik telah melalui beberapa variasi Wu Jun mengarahkan orkestra dan penampilan Wang Mingqi yang luar biasa Setelah periode permainan yang memukau Wang Mingqi membuat wajah semua orang tampak kagum Meskipun Wang Mingqi tidak begitu terkenal di kalangan orang biasa Dia masih terkenal di kalangan profesional Tetapi kebanyakan orang semua orang tahu bahwa dia adalah direktur orkestra pilharmonik Tetapi dia tidak menyangka pianonya bisa dimainkan dengan sangat baik Di tahap akhir lagu, Wang Mingqi memanfaatkan sepenuhnya kerumitan dan variasi jarinya Seluruh band tiba-tiba berhenti dalam serangkaian lukisan Yang indah dan berwarna-warni Tepuk tangan meriah dan sorak-sorai terdengar bersamaan Wang Mingqi berdiri, tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada penonton yang memberi hormat Dan berjalan meninggalkan panggung sambil melambaikan tangan Pertunjukan berikutnya, seorang penyanyi pria dari Tiongkok tampil di atas panggung Wang Mingqi melangkah turun dari panggung Dan melihat Lange dan Ros sama-sama menatapnya sambil tersenyum Dan pada saat yang sama mengacungkan jempol kagum mereka Wang Mingqi mengangguk sambil tersenyum dan berjalan ke tempat duduknya Setelah Zhang Yu menunggu Wang Mingqi duduk Dia tertawa, oke, Wang Aku tidak menyangka pianomu bisa berbicara dengan sangat baik Dengan keahlian ini, bukankah kamu sering menunjukkannya pada lulu Wang Mingqi tertawa, jangan meremehkan orang lain Tidakkah kamu pikir kamu punya dua kuas Zhang Yu menyan tersenyum dan berkata Aku benar-benar ingin datang ke sini sebelumnya Tapi Wang, karena kalian semua berada di level ini Jangan terlalu rendah hati, oke Wang Mingqi berkata sambil tersenyum Tidak mungkin Kau pikir aku ingin tampil biasa saja Aku salahkan kau karena terlalu menonjol di hari kerja Kau dan aku sangat putus asa Kami ingin tampil menonjol dan menonjol Hahaha Zhang Yu tentu saja tersenyum puas Titik-titik-titik Penyanyi pria di lapangan menyanyikan petikan opera yang diciptakan oleh komposer dalam negeri Dan segera menyelesaikan nyanyiannya Berikutnya adalah penyanyi wanita dari Tiongkok yang menyanyikan opera peking Gayanya relatif unik dan telah menimbulkan banyak dampak Setelah menyanyikan lagu penyanyi wanita itu Wu Jun baru saja turun dari panggung Kali ini Lange dan Ross melangkah ke atas panggung bersama-sama Titik-titik-titik Silakan nikmati di bawah ini Pemain biola terkenal Sebastian Ross dari Swiss membawakan solo biola Ilusi Setan Titik-titik-titik Yu Chuen tampak gembira dan berkata Akhirnya giliranku, idolaku Ross Ini sangat mengasihkan, aku tidak menyangka Ross akan memainkan ilusi iblis malam ini Aku bisa mendengarkannya memainkan di fine comedy ini Sungguh menakjubkan Huang Yao mengerucutkan bibirnya dan ding-ling-ling saling melirik Keduanya tidak terkena flu pada biola Dan tentu saja mereka tidak memiliki harapan khusus Titik-titik-titik Di tengah tepuk tangan penonton Ross mengambil biola di tangannya dan menjepit Seto ke posisi dagunya Lalu mengangguk ke Lange Di bawah arahan Lange, band memasuki pendahuluan lagu Ross mengandalkan standar permainan yang luar biasa dan dengan cepat memasuki tahap pertunjukan Menggeser senar busur di tangannya Suara biola yang indah dan cerah melayang di seluruh ruang teater Illusion of the Demon King yang dibawakan oleh Ross adalah bagian solo biola yang sangat sulit Dan itu juga merupakan karya favoritnya Ross benar-benar tenggelam dalam alunan musik saat ini Matanya menyipit, menggeser tali busur, dan dalam alunan musik Ia menggunakan banyak teknik untuk membuat orang-orang terpesona Dari cepat ke lambat hingga tidak pernah gemetar untuk menggosok Sisi gemetar, sisi meluncur 2 derajat, 3 derajat, membungku, hampir dalam satu gerakan Menunjukkan kekuatan tingkat atas dari para master kelas dunia Mempesona tingkat biola Wu Jun juga bagus Melihat keterampilan Ross yang luar biasa, tentu saja dia pasti akan menunjukkan ekspresi kagum Dan berkata kepada Wang Mingki, biola Ross ini benar-benar hebat Banyak tempat yang berurusan dengan standar internasional Petik 2, Wang Mingki mengangguk dan berkata, tidak ada ketenaran di bawah prestise Tidak ada dua kuas di tanganku yang berani datang ke luar negeri untuk membandingkan Ini dia, Wu Jun mengangguk dan tersenyum Titik-titik-titik, ilusi Raja Iblis telah memasuki gerakan kedua saat ini Biola Ross juga telah berubah tajam dan tiba-tiba menjadi merdu dan lembut Memberi orang perasaan ilusi yang nyata Ding Ling Ling berkata kepada Yu Chuen di sebelahnya, sepupu Lagu ini sangat manis, kedengarannya bagus Yu Chuen berkata dengan gembira, biola Master Ross luar biasa Kapan saya bisa memainkan ilusi Raja Iblis untuk mencapai tingkat Master, tidak bahkan setengahnya Lalu saya juga puas Petik 2, Huang Yao menyela, saya ingin mencapai level Master kelas dunia ini Kalau begitu, ini bukan hanya masalah kerja keras dan kerja keras Tanpa bakat kelas dunia, itu pasti tidak mungkin Apakah bakat kelas dunia? Yu Chuen berpikir sejenak, menunjukkan ekspresi kehilangan, dan berkata, saya merasa sangat jauh Ding Ling Ling tertawa, sepupu Kamu tidak bisa melakukannya Kamu baru saja membujukku untuk percaya diri Tetapi bagaimana cara mencapainya? Kamu menjadi tidak percaya diri Yu Chuen berkata, bisakah aku sama sepertimu? Tujuanmu adalah nasional Tujuan saya adalah kelas dunia Levelnya berbeda, bagaimana bisa sama? Apakah ini kelas nasional? Ding Ling Ling bergumam, merasa aneh di dalam hatinya Katakanlah Zhang Yu, ini memang kelas nasional Karena puisi Tiongkok dan orang asing lainnya tidak bermain sama sekali Bagaimana mungkin ada yang kelas dunia? Tetapi karena ini, Zhang Yu diklasifikasikan sebagai pemain nasional Tampaknya tidak terlalu akurat Lagi pula, makhluk non-manusia orang ini hanya dapat merasakan kehebatannya jika dia melihatnya di tempat Dengan keterampilan bermain yang luar biasa dan pengalaman pertunjukan Ros membawa semua orang di aula ke dalam musik Dan dia tidak dapat menahan diri untuk waktu yang lama Wujun juga memejamkan mata dan mendengarkan sebentar Mendesah, saya baru belajar biola ketika saya pertama kali belajar musik Lagu favorit yang saya mainkan saat itu adalah Ilusi Setan ini Zhang Yu menjawab dengan santai, angkor Bagaimana level biola Anda lebih baik daripada orang di atas panggung? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Atau hampir? Wujun melengkungkan bibirnya dan berkata tanpa daya Bagaimana mungkin hampir sama? Orang-orang jelas merupakan master kelas dunia Dan dia dan aku sama sekali tidak setingkat Kenapa? Zhang Yu berkata dengan aneh Apakah lagu ini terlalu sulit? Kamu tidak dapat memahaminya Bagaimana mungkin? Wujun berkata Murid manapun dapat memainkan lagu ini Bagaimana mungkin aku tidak yakin Zhang Yu berkata Mengapa kamu mengatakan bahwa dia bukan kelas? Wujun berkata Setiap master memiliki perasaannya sendiri dalam menangani musik Ross memiliki ide-idenya sendiri dalam mengolah musik Aku harus mengakui bahwa kita masih memiliki kesenjangan dalam imajinasi Zhang Yu mengangguk dan berkata Bukankah ini semua tentang keterampilan Ini hanya kesenjangan dalam perasaan Kamu bisa mengatakan itu Wujun berkata Namun, tanpa keterampilan Kamu tidak memiliki akal sehat Keduanya saling melengkapi Faktanya, dalam hal perasaan Itu adalah kekuatanmu Dan seseorang yang lebih baik darimu Aku belum pernah melihatnya Zhang Yu gan tersenyum Diam-diam, mungkin Titik-titik-titik Di sela-sela Zhang Yu dan Wujun Lagu Ross telah memasuki gerakan terakhir Ini juga membuat gaya permainan biolanya berubah sia-sia Dan menambahkan perubahan baru Membuat seluruh gerakan mencapai klimaks satu demi satu Luar biasa Lange dan Ross sering bermain bersama Dan tentu saja sangat mengenal gaya permainan Ross Band ini juga bekerja dengan baik dengan Ross di bawah kendalinya Tangan Ross semakin cepat dan cepat Dan semua orang di antara penonton terpesona Sampai gerakan terakhir selesai Ross merasa lega Meletakkan biolanya Dan tepuk tangan dan tepuk tangan terdengar pada saat yang sama Titik-titik-titik Hebat Idle Yu Chuen berkata dengan heran Saya tidak menyangka gerakan ketiga Ross menanganinya dengan sangat luar biasa Saya belum pernah melihat orang melakukannya di Tiongkok Huang Yao berkata Setiap master memiliki perspektif uniknya sendiri dalam menangani musik Bagaimana posisi Ross di dunia biola bisa seperti kita Benar sekali Yu Chuen tiba-tiba menelepon Berkata Setelah pertunjukan selesai Saya tidak tahu apakah saya bisa meminta tanda tangan Ross atau semacamnya Huang Yao berkata Saatnya mencoba keberuntungan Anda Saya juga ingin melihat apakah saya bisa meminta brand untuk menandatangani saya Titik-titik-titik Ross tersenyum pada tepuk tangan dan memberi hormat kepada penonton Lalu turun dari panggung Melihat Wu Jun sedang menonton dan tersenyum serta bertepuk tangan Mereka secara alami mengangguk dan tersenyum Setelah solo Ross Debutnya adalah seorang pemain trompet muda bernama Isaac dari tim asing Pemain trompet Isaac yang tidak dikenal Tetapi penampilan pembukanya tidak asing Di lapangan, dia pada dasarnya energi dan langsung membangkitkan kegembiraan penonton Isaac memegang trompet dan melakukan berbagai pertunjukan aneh Tentu saja membangkitkan tawa dan tepuk tangan dari penonton Beberapa orang di Wu Jun sangat mengagumi pria ini Untuk mengetahui bahwa dalam konser yang elegan ini Hanya sedikit pemain yang dapat menarik perhatian seperti ini untuk menyenangkan penonton Penting untuk diketahui bahwa banyak artis masih berpura-pura tinggi Terutama karena mereka tidak bisa menarik muka Isaac menaklukkan seluruh penonton dengan penampilan yang jenaka Yang juga memungkinkannya untuk mendapatkan sorak-sorai terbesar di antara penonton malam ini Mungkin dia kurang cantik dan mengagumkan daripada Ross dalam hal keterampilan bermain Namun, dia sangat membumi Dapat dikatakan bahwa penonton di lapangan sangat menyukai pertunjukannya Dan tepuk tangan serta sorak-sorai alami juga yang paling hangat Isaac dan Langer berjalan meninggalkan panggung sambil tersenyum Titik-titik-titik Wu Jun muncul lagi Kali ini, dua ahli musik rakyat domestik yang terkenal muncul Satu adalah Erhu, yang lain adalah Pipa Keduanya termasuk ahli musik rakyat tingkat master dalam negeri Secara alami, dengan interpretasi yang luar biasa Mereka menyebabkan pemandangan Bagian dalam disebut suara yang bagus Bahkan para musisi dari negara-negara asing mengangguk setelah menontonnya Meskipun alat musik Tiongkok dan Barat memiliki gaya permainan yang sangat berbeda Tetapi semua orang masih menemukan cara dalam mengejar keterampilan Kedua artis menyelesaikan pertunjukan mereka malam ini sebelum dan sesudahnya Dan meninggalkan panggung dengan senyuman dalam tepuk tangan Titik-titik-titik Melihat kedua pertunjukan telah berakhir Carl Brand berdiri dan merapikan pakaiannya Dan berkata, akhirnya giliranku Pertunjukan malam ini terlalu kekanak-kanakan Sudah waktunya untuk memberi tahu orang-orang Tiongkok apa itu simfoni sejati Sekarang, Lange dan Ross mendengar kerutan dahi ini pada saat yang sama Lange mengerutkan kening Carl, jika kamu menang malam ini, jangan terlalu mempermalukan orang Cina Menang saja Carl Brand berkata, mengapa menggunakan jika Aku harus menang malam ini Mengenai masalah tidak mempermalukan orang Cina Menurutku lebih baik memberi mereka beberapa pelajaran Mereka membiarkan anak seperti itu datang dibandingkan denganku Aku merasa malu padaku Petik 2 Carl, apa yang kamu lakukan? Kata Lange, wajahnya berubah jelek Tidakkah kamu main-main? Ross juga berkata dengan ekspresi buruk Car, kamu baru saja menjanjikan sesuatu kepada kami Tentu saja aku ingat apa yang aku janjikan padamu Carl Brand berkata, aku tidak akan main-main Tapi hal ini tidak akan pernah semudah ini Lihatlah, aku ingin memberi tahu orang Cina bahwa mereka menggunakan anak-anak datang Untuk mewakili musik Cina dibandingkan denganku Dan mereka mencari malu Setelah berbicara, mengabaikan Lange dan Ross Mereka naik ke panggung sendirian Ketika Lange dan Ross bertemu Tidak ada yang bisa mereka lakukan Pada saat ini, dia tidak dapat ditarik kembali Dan dia mencoba membujuknya Tetapi hanya saling memandang dengan cemas dan berdoa dalam hatinya Tidak masalah Titik-titik-titik Ketika wujud turun, dia melihat Carl Brand berjalan mendekat Dan secara alami tersenyum padanya dengan ramah Tetapi Carl Brand hanya melirik Wu Jun Dan dia bahkan tidak tertawa Yang secara alami membuatnya tersenyum Wu Jun tidak meminta apapun Titik-titik-titik Nyonya rumah datang ke panggung sambil tersenyum dan berkata Silakan nikmati di bawah ini Kami telah mengundang seorang konduktor dan komposer Austria yang terkenal Tuan Carl Brand untuk membawakan Anda sebuah ansambel orkestra asli G. Tarian Bundar, Mas Kuret Penonton segera mendengar tepuk tangan Titik-titik-titik Huang Yao tampak bersemangat dan berkata Akhirnya giliran Carl Brand Saya tidak menyangka bahwa hari ini dia benar-benar menyiapkan simfoni asli Dan dia dapat mendengar pemutaran perdana sebuah simfoni Menyenangkan Saya harus merekamnya dengan ponsel saya Setelah itu Dia mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi gembira Titik-titik-titik Pada saat ini Carl Brand menghentikan pembawa acara yang akan mengakhiri acara dalam bahasa Inggris Permisi Bisakah saya menggunakan mikrofon Sang pembawa acara merasa sedikit terkejut Karena hampir semua artis asing yang tampil malam ini datang dan tampil Dan tidak ada yang berbicara sama sekali Namun Dia tidak mengatakan apapun Jika orang ingin berbicara Bukankah dia akan membiarkannya Dia harus menyerahkan mikrofon di tangannya Sambil menerima mikrofon Carl Brand berkata kepada pembawa acara Masalah Bisakah Anda menyiapkan satu lagi untuk saya Sang pembawa acara mengangguk dan pergi mengambil mikrofon Carl Brand datang ke tengah panggung dan berkata Halo semuanya Nama saya Carl Brand dari Austria Kali ini saya merasa terhormat menjadi negara berkembang di Tiongkok untuk bertukar musik dengan Eropa dan Tiongkok Acara ini memberikan kontribusi saya Di Tiongkok Saya telah bertemu banyak musisi luar biasa Dan mereka sama-sama berbakat Di bawah ini Saya ingin mengundang musisi yang sama luar biasanya Tuan Zhang Yu Yang akan berkomunikasi dengan saya malam ini Di atas panggung Titik-titik-titik Dingling-ling Yang duduk di lantai dua Mendengar kata-kata Zhang Yu dan merasa sedikit terkejut Zhang Yu Apakah itu seseorang dengan nama yang sama Titik-titik-titik Zhang Yu cukup terkejut Dia tidak menyangka orang lain akan menyebut dirinya sendiri Wu Jun mengerutkan kening Dan berkata Apa yang akan dilakukan orang ini Katakan padanya Zhang Yu berdiri di sela-sela kata-katanya Merapikan gaunnya Dan berkata Saya akan menemuinya Setelah itu Dia naik ke panggung Ketika Zhang Yu melangkah ke atas panggung Kamera di sisi panggung secara alami Memberikan Zhang Yu close up wajahnya Titik-titik-titik Ketika Dingling-ling melihat Zhang Yu benar-benar muncul di layar lebar Dia mengetahui bahwa Zhang Yu sebenarnya adalah Zhang Yu Apakah wajar untuk kehilangan suaranya? Tidak Itu benar-benar dia Huang Yao dan Yu Chuen tidak mengenal Zhang Yu Ketika mereka melihat ekspresi Dingling-ling Dia merasa sedikit tercengang Yu Chuen berkata Sepupu Ada apa denganmu? Apakah kamu mengenal orang ini? Dingling-ling berkata Pria ini mengalahkan semua orang di kompetisi puisi nasional beberapa waktu lalu Orang yang memenangkan tempat pertama Apa? Huang Yao dan Yu Chuen terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu Pada saat yang sama, mereka melihat para remaja di layar lebar dengan ekspresi terkejut, sungguh lelucon Orang ini terlalu muda Titik-titik-titik Penonton di antara penonton melihat Zhang Yu masih sangat muda dan wajar untuk menghindari pertengkaran Lagi pula, dalam kegiatan pertukaran musik tingkat internasional seperti ini Negaranya sendiri benar-benar mengirim remaja yang begitu muda untuk berinteraksi dengan internasional Bagaimana seorang master musik bisa mengikuti acara pertukaran musik dengan cara yang aneh Ku bilang, anak ini masih terlalu muda Ya, di usia semuda ini, kau bisa ikut serta dalam pertunjukan berskala besar seperti ini Apakah anak ini punya bakat di bidang musik? Kalaupun ada bakat, masih terlalu muda Ku rasa dia pasti anak seorang pemimpin yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan wajahnya Lagi pula, pertunjukan profesional seperti ini jarang ada di Tiongkok Sangat mungkin, tapi, suasana di negara kita benar-benar pelit Mengatur orang seusia ini untuk tampil, rasa nepotismenya terlalu kentara Bukankah ini membuat para master tingkat internasional ini merasa terhina? Ini sama sekali tidak menganggap serius orang lain Baiklah, standar resmi, Anda tidak bisa lepas dari kata hubungan dimanapun Apakah Anda sudah menjadi orang Tionghoa selama bertahun-tahun? Apakah tidak ada persiapan dalam camilan ini? Ada banyak diskusi di antara hadirin Zhang Yu telah memegang mikrofon saat ini dan datang ke Carl Brand Saling memandang sambil tersenyum Carl Brand berkata, Tuan Zhang, dalam hidup saya, saya telah tampil di banyak negara Saya juga telah melihat banyak musisi berbakat di tengah, dan ada juga bakat muda Tetapi konduktor dalam skala kegiatan pertunjukan ini Anda terlihat seperti yang termuda Bolehkah saya bertanya, apakah Anda benar-benar muda? 17. Zhang Yu tersenyum Titik-titik-titik Seluruh hadirin mendengar ini sebagai seruan Oh, mereka tidak menyangka bahwa remaja ini jauh lebih muda dari yang mereka kira Sebenarnya baru berusia 17 tahun Sungguh lelucon, adalah normal untuk mengatakan bahwa usia anak laki-laki ini bahkan belum lulus SMA Panggung yang begitu muda dapat berada di panggung yang begitu besar Hubungan tersirat di baliknya pasti luar biasa Bukankah TV setiap hari mengatakan bahwa harimau terbang bersama? Nepotisme telanjang seperti itu tampak di depan mata Bukankah seharusnya kawan-kawan dari Komisi Pemeriksa Disiplin Pusat datang ke tempat kejadian untuk menyatakan sikapnya? Usia Zhang Yu yang sebenarnya, apalagi penontonnya Bahkan Kalbren di atas panggung tidak menyangka Dan jawaban itu benar-benar membuatnya sangat marah Orang Cina berani meremehkan diri mereka sendiri Menggunakan anak sekecil itu untuk membandingkan dengan diri Anda sendiri Benarkah ini adalah posisi orang Cina di hati mereka yang terlalu menggertak? Kalbren menekan kemarahan di dalam hatinya Wajahnya sedikit tidak wajar Tuan Zhang benar-benar sangat muda Saya heran, di usia Tuan Zhang Apakah Anda salah satu dari konservatori nasional Anda? Apakah Anda membuat pengecualian? Saya belum pernah masuk konservatori Saya masih di sekolah menengah Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh Titik-titik-titik Pada saat ini di antara penonton Bum mengeluarkan seruan Sungguh lelucon internasional Anak ini hanyalah seorang siswa sekolah menengah Bukankah ini berarti orang ini benar-benar amatir? Lalu apa bedanya dia dengan dirinya yang duduk di antara penonton? Kalau anak itu bisa tampil di atas panggung Bukankah dia bisa naik ke atas panggung Untuk membandingkan dan mencari tahu Toh semua orang amatir Penonton Di lapangan pasti berisik Dan ada banyak diskusi Titik-titik-titik Lange dan Ross agak jelek saat ini Apa sebenarnya yang akan dilakukan? Brand Apakah Anda ingin menimbulkan kontradiksi di antara negara-negara? Memikirkan hal ini Keduanya menoleh dan menatap duta besar dari beberapa negara yang duduk di barisan depan tengah yang panjang Melihat mereka juga berdekatan Mereka tidak dapat melihat perbedaan untuk saat ini Titik-titik-titik Sekelompok orang dari Kementerian Luar Negeri Duduk tanpa ekspresi di bawah panggung Tampaknya tidak merasakan sesuatu yang aneh Titik-titik-titik Huang Yao menatap Ding Ling Ling di sebelahnya dan berkata Sepupu Ling Ling Apakah orang ini benar-benar orang yang Anda panggil Zhang Yu? Apakah Anda yakin? Ding Ling Ling berkata Tentu saja saya yakin Dia bahkan berbicara dengan nada yang sama Pasti orang yang sama Huang Yao berkata Bukankah kau mengatakan bahwa dia adalah seorang penyair? Mengapa dia datang ke sini lagi untuk pertunjukan? Apakah itu benar-benar palsu dengan Kalbren? Ding Ling Ling berkata Kau bertanya padaku Kepada siapa aku bertanya? Namun Aku ingat seseorang yang sepertinya mendengar bahwa dia akan menulis lagu Tetapi aku lupa apa yang aku tulis Benarkah? Zhang Yu Huang Yao mengerutkan kening Dan sejujurnya Itu terdengar familiar Berali ke Chuan Chuan Apakah kau pernah mendengar nama ini? Yu Chuan mengerutkan kening sejenak Menggelengkan kepalanya Dan berkata Aku belum pernah mendengarnya Aneh Huang Yao berkata Bagaimana bisa begitu familiar? Titik Titik Kalbren tahu bahwa Zhang Yu saat ini hanyalah seorang siswa sekolah menengah atas Dan tentu saja dia bahkan lebih tidak senang Seorang pria yang belum pernah masuk perguruan tinggi profesional Bahkan berani membandingkannya dengan dirinya sendiri Yang membuatnya marah Kalbren tersenyum datar dan berkata Tuan Zhang dapat tampil di panggung sebesar itu di usia yang begitu muda Sungguh menakjubkan Saya bahkan belum masuk sekolah profesional di usia Anda Panggung ini sama sekali tidak saya pikirkan Saya yakin orang-orang di keluarga Anda pasti akan mendukung Anda untuk datang ke sini untuk pertunjukan kali ini Pernyataan Bren sangat jelas Implikasinya adalah untuk menunjukkan bahwa Zhang Yu mengandalkan hubungan dapat mencapai panggung sebesar itu tanpa kekuatan apapun Kata-kata Bren memang menyebutkan banyak raguan di hati para penonton Ini juga membuat para penonton di antara penonton berspekulasi tentang latar belakang keluarga dan latar belakang Zhang Yu Zhang Yu secara alami juga mendengar kata-kata pihak lain Menunjukkan senyum dan berkata Saya pikir mungkin Tuan Bren terlalu banyak berpikir Hobi bermusik tidak ada hubungannya dengan usia dan latar belakang Padahal, panggung pada awalnya dipersiapkan untuk orang-orang Apakah seseorang layak tampil di panggung tergantung pada bakat, kecintaan, dan obsesinya terhadap musik Dan tidak ditentukan oleh identitas, status, dan usianya Apakah menurut Bapak Bren musik dilabeli dengan usia dan latar belakang Apakah akan menurunkan nada dari dua kata musik tersebut Petik 2, kata-kata Zhang Yu sederhana, tetapi keras, pintar, dan tidak pernah mengecewakan Tentu saja, itu membuat Bren merasa sedikit terkejut Dia tidak menyangka Zhang Yu dapat menyingkirkan kata-katanya dengan mudah Tetapi membiarkannya memberi orang perasaan yang lebih norak Titik-titik-titik Meskipun Zhang Yu berbicara bahasa Inggris dengan lancar Banyak orang di lapangan masih dapat memahaminya Bahkan jika mereka tidak mengerti, ada orang yang memahaminya untuk diterjemahkan Terlepas dari apakah penonton di lapangan menyinggung nepotisme Zhang Yu Mereka masih sangat puas dengan rendahnya dan kerendahan hati Zhang Yu Mereka tidak kehilangan muka orang Tionghoa di hadapan orang asing Yang secara alami membuat mereka sedikit lebih menyukai Zhang Yu Titik-titik-titik Huang Yao juga menunjukkan ekspresi yang tidak terduga Berkata, Sepupu Lingling Orang ini cukup mampu berbicara Ding Lingling berkata, Zhang Yu selalu berbicara di atas panggung Saya pikir dia tidak akan kalah dari siapapun di atas panggung sendirian Tentu saja, saya tidak menyangka bahasa Inggrisnya begitu bagus Pengucapannya sangat menakjubkan Yu Chuen tertawa, Sepupu Dulu aku berpikir bahwa bahasa Inggrismu lebih baik dipelajari di antara teman-teman sebaya Tetapi dibandingkan dengannya, tampaknya ada kesenjangan Dingling-ling membuat ekspresi tak berdaya Dan berkata, Jika ada seseorang di dunia ini, aku tidak ingin membandingkannya dengan dia Yang ada di lapangan itu pasti orang ini Huang Yao dan Yu Chuen tertawa bersamaan Titik-titik-titik Ketika Karl Brand melihat pihak lain itu santai Dia melepaskan kata-katanya, sebaliknya dia membanting dan berkata bahwa dia tidak punya amarah Saya secara alami saling membenci, dan mata saya berbalik Berkata, mencintai musik adalah hal yang baik Tetapi pembelajaran sistematis masih diperlukan Komposer Eropa kita yang terkenal, Daniel Werner, pernah berkata Pembelajaran musik membutuhkan posisi yang jelas dan perencanaan yang sistematis Orang dapat menemukan esensi musik dengan lebih mudah melalui saluran khusus Ini lebih sederhana dan lebih ilmiah daripada pengejaran buta Momo ngomong, Anda pernah mendengar tentang Daniel, nama Werner? Karl Brand mengajukan pertanyaan, dan diam-diam berkata, selama anak Anda tidak bisa menjawab Saya akan memberi Anda pelajaran menutupi wajah Anda dan memberi tahu Anda kemarahan dari Eropa Titik-titik-titik, Ding Ling Ling mengerutkan kening, dan menatap Huang Yao di sebelahnya, dan berkata, saudari Yao Apakah Anda kenal Daniel Werner? Huang Yao berkata, saya tahu namanya, tetapi saya hanya tahu namanya Tidak ada yang lain yang jelas Dia bukan master kelas dunia, tetapi dia juga sangat terkenal Mengapa Brand menanyakan pertanyaan ini kepada Zhang Yu? Ding Ling Ling mengerutkan kening, saya pikir mungkin saya bermaksud mendidik Zhang Yu dari sudut pandang seorang ahli Sejujurnya, orang ini membuat master Brand turun dari panggung, kata Huang Yao Ding Ling Ling sangat terkejut, ternyata itu adalah pemecatan Sepertinya orang bernama Brand ini cukup berbahaya Terima kasih telah menonton